Warga di Kecamatan Bandar Huluwan dan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dibawakan dengan peristiwa tenggelamnya 6 anak di Sungai Bahapal pada Minggu 19 Juli 2020 sore. 5 dari 6 anak tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya masih belum ditemukan. Dilansir oleh Tribun Medan, sejumlah masyarakat dibantu Forkopimka masih mencari korban yang hanyut di sungai yang mengalir teras tersebut. Kapolsek serbelawan Ibtu Abdullah Yunus Siregar mengonfirmasi kebenaran berita itu. Kejadian bermula saat para korban dan saksi yang berasal dari desa Payabagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Bedagai itu, melancong ke Sungai Bahapal untuk mengisi akhir pekan. Sekiranya pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, seseorang bernama Yogi hanyut terbawa arus Sungai Bahapal. Untungnya, Yogi berhasil diselamatkan oleh Lisnawati. Namun tak berselang lama, 2 anak lainnya, yakni Rizki 8 tahun dan Fitri Ayu 10 tahun, ikut hanyut terbawa arus air sungai. Upaya pertolongan sempat dilakukan oleh Rahman kepada korban Rizki dan Fitri Ayu. Namun karena arus air sungai yang deras, Rahman ikut hanyut terbawa arus sungai. Setelah itu, berturut-turut korban lain ikut hanyut terbawa arus sungai. Sementara koordinator Sardana Toba Okto Tambunan mengaku, justru belum menerima kabar apapun terkait peristiwa itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!